Meskipun baru pertama kali diselenggarakan dalam STQ, cabang mata lomba menghapal hadis cukup banyak diminati oleh peserta. Kedepan, Pemda akan mengupayakan untuk memperbanyak pelatih hadis agar bisa maksimal dalam membimbing penghafal hadis di Lombok Timur. Dari empat cabang mata lomba yang digelar pada penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27, terdapat cabang mata lomba baru yang ditambahkan oleh panitia. Cabang mata lomba tersebut adalah cabang tahfiz hadis dan tartil, di mana peserta menghafal 100 hadis dengan sanat dan 500 hadis tanpa sanat. Meskipun baru pertama kali dilaksanakan, akan tetapi antusias masyarakat untuk mengikuti lomba hadis tersebut diakui sangat baik. Ini dibuktikan dengan membeludaknya jumlah peserta yang mencapai puluhan orang yang sebelumnya diperkirakan hanya 5 sampai 6 orang saja. Sementara itu sesuai dengan ketentuan berlaku maksimal umur, peserta yang diperbolehkan mengikuti lomba tersebut adalah maksimal 22 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mengingat cabang lomba menghafal hadis masih baru, pemerintah daerah berencana akan memperbanyak pelatih hadis di Lombok Timur. Dalam hal ini pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pihak terkait, baik dari LPTQ Nasional maupun Provinsi. Ada pun penilaian untuk lomba menghafal hadis, terdiri dari 3 form penilaian, mulai dari penilaian hafalan, tajuit hadis, dan bidang fasohah. Perlu diketahui penggunaan tajuit hadis yang dimaksudkan di sini berbeda dengan penggunaan tajuit dalam pembacaan Al-Quran. Secara umum penilaian hadis ini, ini kan kita mengikuti form yang dari nasional, ini terdiri dari 3 bidang, ya ini hafalan, kemudian ada tajuit, ada tajuitnya juga, disini walaupun memang konon di nasional itu masih ada debatable sedikit, tajuit itu tidak bisa dipersamakan dengan tajuitnya Al-Quran. Ada beda, begitu antara tajuitnya hadis dengan tajuitnya Al-Quran. Kemudian juga bidang fasohah, yaitu yang tiga itu yang secara jaris besar. Tiga itu mungkin yang bisa diinginkan pakai siap-siap. Dari 30 peserta ini, semuanya dari masing-masing kecamatan ada semua perwakilannya ini, Pak Palakita? Ada juga satu-dua yang sudah ada. Ditambahkan Khairuddin, pelaksanaan lomba STK tingkat kabupaten tahun ini sesuai dengan jadwal, akan dilaksanakan sampai tanggal 3 Mei besok, yang mana pada hari terakhir tersebut akan kembali menampilkan enam kecamatan lainnya, dan barulah dilanjutkan proses penutupan pada tanggal 4 Mei mendatang. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.